Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pak budi berikan tips atau tutorial bagaimana pupuk bantal kalau kita mau letakkan di media papan pakis begini ya ini caranya kayak gimana ya jadi caranya mudah banget tinggal kita tempelkan disini kita tempelkan disini lalu kita letakkan di perakaran ini ya nah lalu kita tali boleh dengan tali rafia ya boleh atau teman teman boleh menggunakan tali ini ya tali plastik seperti ini kalau pakai tali plastik seperti ini lebih kuat ya teman teman tinggal kita tali begini nah ini nanti bisa jadi media ya teman teman jadi akarnya nanti bisa oke banget bisa tambah oke nah tinggal di tali begini aja kalau udah tinggal kita tali pati ya tinggal kita tali pati buat teman teman nah tinggal tali gini terus teman teman gunting aja ya jadi pemakaian pupuk bantal ini gampang banget nah cukup kayak gini aja ya jadi teman teman tinggal bungkus kayak gini rapi teman teman juga ada yang bertanya pak pakai pupuk ini juga boleh ya ping minta tolong pupuk jadi pak budi pak budi menggunakan dua pupuk ya jadi kalau yang bawah pak budi kasih kayak gini ya untuk yang atas pak budi juga pakai pupuk kayak gini ya ini pakai pupuk ultra 1 jadi pak budi pakai pupuk ultra 1 kayak gini ya jadinya keren nah ini ya akar akarnya tunas tunasnya juga keren nah untuk teman teman jangan lupa pakai pupuk bantal ya order ke pak budi pakai pupuk ultra juga order ke pak budi yang ini harganya ekonomis banget ya yang ini harganya cukup 40 ribu aja just banget untuk kualitasnya ada pakis juga ya ada pakis ini 10 ribu dapat 3 ya 10 ribu dapat 3 boleh ditawar 5 ribu juga boleh nah ini ya pakai plastiknya ini juga boleh ya jadi ini yang ini harganya cuma 40 ribu ya udah bisa dipakai sampai lama banget untuk persediaan oke untuk teman teman jangan lupa untuk like komen subscribe jadi ini tutorialnya bagaimana memakai pupuk bantal di media papan pakis atau anggar-anggar yang kita tempel oke selamat mencoba selamat order ditunggu orderannya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba